Hai guys di hadapan saya ini ada sejumlah petugas yang lagi siap sarapan ini ada Pak Komi apa kabar sehat ya Alhamdulillah sehat Pak ya kondisi lalu lintas di kawasan Kabupaten Magelang kondusif kayaknya sekalipun semakin meningkat anunya apa kendaraan yang melintas ya ya kalau kepala pos yang di Lundo itu Pak Santoso ya masih di sana Pak Santoso ya kayaknya ada mas sendiri juga loh di pos Lundo ya Oh iya juga Mas Danang ya Mas Danang ya di sana ya guys nah inilah yang siap sarapan ini ada petugas ya Sekarang ini eh kapolres Kabupaten Magelang yakni Pak Jarod saya pernah interview beliau di Aswamadu dan wakil kapolresnya Bang Aron sebelum itu kapolresnya Bang Ronald tetapi sekarang Bang Ronald sudah dinas di Kolda Jawa Timur Wadi Rescrim ya ah saya mendoakan semoga jaringan tugas-tugas lancar ya Mataibul ya pokoknya jaga stamina jaga kesehatan ya sebagai petugas harus kuat stamina nya harus sehat jasmani nya jasmani dan rohani di sana ada Bro Bayu akan saya sapa apa kabar ini Bro Bayu Hai dulu besek di mana pendidikan di Banyu Biru Oh di Banyu Biru ini tampak masih muda ini umurnya kayak umur paling muda ini kayaknya umurnya baru 18 tahun di sini ada Bro bakti ya ini bakti-bakti sosial ya pokoknya ini berbakti untuk Nusa dan Bang saya ini ada Mas Mudrik apa kabar sehat ya ya pokoknya jaga stamina jaga kesehatan ya itu ada Mas Anam ya ini namanya sangat Islami pokoknya sinergitas itu diperlukan antar tim gitu ya Pak ya itu penting pokoknya Nah guys sekarang ini posisi saya masih di Nyusopel siangan di sini ada sejumlah petugas ya dari lantas ya Oh sama kaya kalau di Magelang ini memang banyak kuliner yang oke-oke termasuk di sini Nah guys itu saja ya nge-vlog saya singkat di Nyusopel untuk semua viewer yang masih mengikuti channel Poros Borobudur 7 pesan saya jaga kerukunan jaga toleransi saling menghargai saling menghormati salam binika tunggalika dan salam kebangsaan Oke untuk petugas semuanya salam trip rata dan salam presisi selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati